Hai teman-teman, siapa yang udah liat Ejen Ali musim 3 episode 12 misi sengat? Haa, masih banyak yang belum liat kan? Yaudah, di video kali ini kami ingin membagi 5 hal menarik di sebalik Ejen Ali musim 3 episode 12 misi sengat. Liat video ini sampai selesai ya. Oke, gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja yuk. Check it out! Yang pertama, Ejen Dayang menangis untuk Ali. Sebelum ini kita juga melihat Ejen Dayang selalu memperhatikan Ali. Apakah karena Ali merupakan anak daripada Ali ya? Atau mungkin ada suatu alasan yang membuat Ejen Dayang sangat perhatian kepada Ali. Kedua, Ejen Kim Pembelot. Berdasarkan tingkah laku Ejen Kim yang mencurigakan, dan hanya Alicia sajalah yang menyandarinya, bahkan kita sebagai penonton hampir salah dalam memahami Ejen Kim ini. Ejen Kim yang dari awal ketawa ketiwi bareng teman-temannya, tidak menyangka bahwa ada niatan di sebalik itu semua. Dan jawabannya pun akhirnya terbukti di episode 12 ini. Ketiga, Mata Iris Membawa dan memperkenalkan Iris kepada mata membuat para Ejen pun terkejut melihatnya. Tidak hanya Shingko yang menggunakannya, Ejen Kim pun memiliki Iris yang sama seperti yang digunakan Shingko. Hmm, kira-kira bagaimana mereka mendapatkan Iris tersebut ya? Apakah karena dokter Akram? Ya, karena dari awal dokter Akram kembali diculik oleh Numeros. Nah, mungkin saja mereka memanfaatkannya. Keempat, Comot masih hidup. Walaupun Comot telah diserang oleh Ejen Kim, nampaknya Ejen Kim masih mempunyai belas kasihan kepada Comot. Faktanya Comot masih hidup ya. Nah, jadi Comot ini dikunci oleh Ejen Kim di tempat ruangan gudang mata. Lama Comot tidak muncul, sekalinya muncul Comot langsung menyelamatkan Alicia dari serangan Ejen Kim lewat belakang. Keren nih Comot. Kelima, Mainframe kembali diaktifkan. Setelah menumbangkan para mentor dan ketua teras, Shingko langsung beraksi, menyatukan ketiga kunci mainframe tersebut. Dato Hisham yang jauh dari mata arena pun mampu dihadirkan, dengan bantuan mikrobaknya yang dapat berubah bentuk. Akhirnya wujud dari mainframe pun terlihat begitu jelas. Hmm, kira-kira kelanjutannya akan seperti apa ya? Menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sudah video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!